Mengenjot perekonomian nasional, Menteri Perindustrian mengharapkan pemerintah dan BUMN dapat membeli pada produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kementerian Perindustrian bertekad memajukan perekonomian nasional melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Saat mengunjungi Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Solo Jumat Siang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan. Setiap badan usaha yang mendapatkan pembiayaan dari negara wajib menggunakan produk dalam negeri. Agar produk dalam negeri bisa dibeli pemerintah harus memiliki sertifikat TKDN atau memiliki kandungan bahan lokal minimal 40%. Untuk itu, Kementerian Perindustrian tahun ini mengalokasikan anggaran program sertifikasi TKDN bagi 9.000 produk. Sementara jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN saat ini sebanyak 8.400 jenis produk. Ini dimulai dianggarkan melalui APBN program fasilitasi sertifikasi TKDN itu sendiri. Jadi kami mentargetkan nanti di penghujung tahun 2021 itu akan ada tambahan sekitar 9.000 produk. Antonius Agung Nugroho mengaku senang setelah produknya mendapat sertifikat TKDN. Kini produk mesin pemanggang biji kopi bisa dibeli oleh badan usaha yang dibiayai negara. Harapan ini di atas 40% lokal konten ini kami bisa bersaing dengan mesin-mesin dari luar negeri untuk market di Indonesia. Dan harapan kami yang lebih jauh adalah produk kami bisa diterima di market internasional, di market ekspor. Sebelumnya Agus Gumiwang menyebut potensi pemerintah maupun BUMN membeli produk dalam negeri sangat besar, mencapai 607,7 triliun rupiah di tahun ini. Terlebih Presiden Jokowi Dodo menekankan agar anggaran pemerintah dapat diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri. Terima kasih telah menonton!